Jelang gelaran piala AFF 2020, rival Timnas Indonesia umumkan pelatih baru. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Menjelang bergulirnya gelaran sepak bola paling akbar di kawasan Asia Tenggara, yakni Piala AFF 2020, para negara konsesan pun mulai berbenah dan mempersiapkan kekuatan terbaiknya. Berbeda dengan Timnas Indonesia yang berkutat dengan seleksi pemain, rival abadi Timnas Indonesia, Thailand, justru baru saja mengumumkan pelatih barunya. Disatur dari Twitter resmi Induk Sepak Bola Asia Tenggara, Tim Gajah Perang, Thailand, mengumumkan Alexander Polking sebagai pelatih teranyar sekuat untuk mendampingi gelaran yang akan dimulai pada tanggal 5 Desember mendatang. Pelatih yang akrab disapa dengan Manu Polking tersebut didaulat oleh Induk Sepak Bola Thailand untuk menjadi nakoda, simpai chai, jihad, dan kawan-kawan. Dalam menawangi persaingan di grup A Piala AFF 2020, di mana mereka akan bertarung melawan Myanmar, Singapura, Filipina, dan satu serot pemenang babak kualifikasi yang akan diperbutkan oleh Timor Leste dan Brunei Darussalam. Berdasarkan data yang ada di dalam transmarket, Manu Polking yang merupakan kelahiran Montenegro, Rio Great, The Seoul, Brazil pada tahun 1976 tersebut bukanlah sosok yang asing bagi pesepak bola Thailand. Setidaknya, 10 tahun terakhir karir kepelatihannya sudah diabadikan di pesepak bola negeri tim gajah perang tersebut. Manu Polking pertama kali masuk ke dunia pesepak bolakan Thailand pada tahun 2011, ketika dirinya menjadi asisten manajer timnas Thailand dengan durasi kontrak kurang lebih 2 tahun. Terima kasih telah menonton!